Selamat menikmati 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 PH Bondol cukup dibantrol 300.000 aja ini dari stok cuca hijau PH nya temen-temen ini bebas pilih ya ini stoknya tinggal Bondol ya atau dorong ekor seperti itu ya ini nyampe ke atas juga temen-temen kelihatan oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung sisai coba nah kali ini adalah burung poksai mandarin ya seperti ini ya ini ada yang Bondol dan ada yang mulus seperti itu untuk penupakannya semipur temen-temen nah pemakan serangga ya ini masih semipur dan untuk yang Bondol poksai mandarin cukup dibantrol 100.000 aja ya untuk yang bodol untuk yang bodol seperti ini dari sifamakan oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung poksai mandarin nah kali ini ada burung seri bunting ya abu-abu temen-temen ini ada yang tua dan ada yang muda dan untuk yang tua seperti ini untuk kelopak matanya putihnya kelihatan ya untuk dimata seperti ini untuk kelopak matanya ini seri bunting abu-abu Sumatera dan paling gampang itu seri bunting abu-abu Sumatera untuk dimasterin paling muda itu dari kelopak matanya belum kelihatan ya untuk warna putihnya dan yang seperti ini contoh ini sudah tua temen-temen dari kelopak matanya udah kelihatan ya ini udah tua ya kelopak matanya kelihatan putih ini burung sudah tua dan menupakannya seperti biasa pemakan serangga seperti itu ya nah ini dari stok-stoknya untuk burung seri bunting abu-abu nah itu dari stok burung seri bunting abu-abu temen-temen seperti itu ya nah kita beralih untuk yang di kandang di bawah seperti ini ini burung awar-awar ya atau seri bunting hitam ya seperti ini untuk awar-awar atau seri bunting hitam cukup bandrol 85.000 aja ini mata merah ya Oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung awar-awar dan seri gunting abu-abu nah kali ini disini ada burung kepudang emas jawa ya ini tinggal satu ekor doang temen-temen tinggal satu ekor doang lacu kepudang emas jawa cukup dibanderol 170.000 aja ya nah ini dari stok burung pentetnya temen-temen ya ini banyak banget burung pentetnya temen-temen oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain nah kali ini kita ada burung katem atau kapas tembak ya ini kapas tembak Sumatra seperti ini ya Nah untuk kapas tembak yang sebelah kiri kita bahas untuk kapas tembak yang di tengah ini burung kapas tembak Sumatra seperti ini ya ini burung minus temen-temen dari matanya ini mata berair ya temen-temen untuk nangkring makan pun masih lahap nah kita bahas untuk burung minusnya temen-temen ini ada burung minus ya untuk burung kapas tembak Sumatra ini minusnya mata ya berair ya mata berair doang dan untuk yang lain aman aja untuk menupakannya sama pemakan sangga dan pemakan buah ya ini untuk jari-jari aman cuman mata doang temen-temen cukup dibanderol 300.000 aja ya dan kali ini kita bahas untuk yang sebelah temen-temen di sini ada burung kapas tembak untuk yang lagi dokor atau dorong ekor seperti ini ini burung udah terpantau nembak-nembak juga semi-kopling ya untuk kapas tembak Sumatra ini lagi dokor cukup dibanderol 350.000 ya untuk menupakannya sama temen-temen pemakan buah seperti burung-burung lain dan pemakan serangga seperti ini ya Oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain juga di sini ini ada burung cuca hijau betina ya ini kelihatan udah pekat banget untuk warnanya ya dan untuk menupakannya sama pemakan buah seperti ini dan untuk cuca hijau betina cukup dibanderol 250.000 aja ya Oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung katemnya atau kapas tembak nah kali ini ada burung decio decu untuk trotolannya temen-temen seperti ini ya ini dari trotolan ini burung mulus banget untuk burung decu trotolan atau kasar mini cukup dibanderol 170.000 ya ini setoknya tinggal 3 ekor Mas Hakim ya itu kan decu ini Mas yang udah jadi Mas masih udah nggak trotol kalau ini kan trotol ya nah seperti itu trotol dulu baru tua ya nah ini yang trotolan tinggal 3 ekor ya ini ada yang bodol dan ada yang mulus ya nah ini dari segi berapa burung trotolannya atau decu trotolan temen-temen oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung yang di kandang sekat ya nah kali ini kita beralih untuk di kandang besi untuk burung penarinya untuk warna gelap ya ini lover super untuk warna gelap Hai cukup dibanderol 75.000 aja ini bebas pilih ya ini jantan nama betina masih campur temen-temen oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung kenari warna gelap untuk bodi lover ya atau bodi super ya seperti itu ya Nah kali ini bahas untuk burung kenari untuk warna caranya untuk lover super super bodi gede ya untuk jantan nama ama betina kita masih campur ya cukup dibanderol 120.000 aja ini dari segi penampangan untuk burung kenari warna putih dan warna panda untuk warna putihnya ini cukup dibanderol 150.000 dan untuk warna panda cukup dibanderol 170.000 oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung kenari warna cerah dan warna putih potong ya kali ini ada burung kenari warna merlock ya ini lover tapi bodi super temen-temen untuk burungnya sehat-sehat banget cukup dibanderol 120.000 ya untuk penari merlocknya seperti ini ya ini cukupnya banyak banget tetap mah ada tiga kandang ya dari stok penampakannya untuk penarinya temen-temen penarinya banyak banget untuk tiga kandang ya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung kenarinya nah kali ini ada burung jala kebo ya nah disini 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 ada burung jala kebo temen-temen untuk tua maupun muda kita harga atau bandrol sama ya cukup dibanderol 50.000 aja ya nah lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung jala kebo nah kali ini ada burung terucukan jawa timur ya ini terucukan jawa timur bodi super untuk warna burungnya sehat-sehat banget dan untuk melupakannya seperti biasa pemakan buah ya cukup dibanderol yang mulus ya yang mulus 25.000 aja untuk yang mulus dan untuk yang bodol 20.000 aja oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung terucukannya paling ada burung parkir ya ini parkir untuk warna serai ya seperti ini atau parkir lokal cukup dibanderol 85.000 aja dapet satu pasang ya dari segi penampakan atau stok-stoknya seperti itu ya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung burung berkutut cemani dan parkir lokalnya kali ini ada burung parkir lokal juga untuk warna hijau ya seperti ini ya dari segi penampakan ini untuk satu pasang parkir lokal cukup dibanderol 75.000 aja ya untuk satu pasangnya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung lain juga nah kali ini untuk bahas untuk burung perkutut cemani ya untuk warna cemani temen-temen 2 ekor dibanderol 75.000 aja ya untuk perkutut cemani ya ini burung udah pada bunyi temen-temen seperti itu ini masih muda juga ya ini burung masih muda atau masih remaja ya seperti ini oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung perkutut cemani nya nah kali ini ada burung ini perkutut bangkok ya ini burung masih muda tapi udah terpadok bunyi juga untuk perkutut bangkok cukup dibanderol 50.000 aja ya ini dari segi penampakan atau sampel seperti itu ya contohnya mulus-mulus banget temen-temen ini kita bisa pilih ya 50.000 aja oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung perkutut warna cemani ya dan perkutut bangkok nah kali ini ada burung perkutut putih lurik seperti ini ya ini perkutut putih lurik untuk warna dan mata merah ya cukup dibanderol 180.000 aja oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain nah kali ini ada burung resi skin ya seperti ini ya ini sortiran jantan ketat temen-temen seperti dia untuk menumpakannya sama ya kayak laput dan perkutut lainnya untuk pemakan biji-bijian nah untuk sortiran jantan resi skin cukup dibanderol 500.000 aja ya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain nah kali ini ada burung perkutut yang paling murah ya di sini ya ini perkutut paling murah temen-temen untuk lokalnya cukup dibanderol 10.000 aja ya ini setoknya banyak banget temen-temen sampai tiga kandang ya ini setoknya temen-temen setok tiga kandang untuk harga grosir maupun neger bisa lanjut koling-koling ke nomor WA ya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung perucutnya dan burung-burung lain ya nah kali ini di sini ada burung kutilang sutra ya seperti ini ini jantan semua kelihatan dari muka ya atau dari nopengnya seperti ini ya untuk petilang sutra cukup dibanderol 35.000 aja di stoknya tinggal 6 ekor ya ya Mas kita mau unboxing untuk burung SRDC Ori Bali ya dari segi penampakan ya ini burung mulus banget ya lulus ekor satu ekor ekor satu satu lembar hahaha satu lembar ya hahaha berapa ini 100.000 100.000 ya Oh Mas ini masih yang beli lihat ayo Mas buat komen-komentar buat kios ini Mas gimana Mas untuk komentarnya untuk harga-harga lumayan lumayan ya murah meriah murah meriah dan pelayanannya gimana selainnya ramah ramah ya mantep patut dicontoh ya layanan enggak ada enggak ganteng Oh gitu jelek semua ya hahaha kayaknya kan Mas siapa ini Egi mau Mas Egi dari mana Bukit Duri Oh Bukit Duri mantap makasih Mas Moga cepet bunyi ya kegacor dan sehat ya mantap oke temen itu dari obok-obok dari kiosk Bajang Oh iya Mas tadi kan kita udah ngubok-obok harganya ya Iya ada harga murah maupun yang mahal juga ada yang dan ada yang ada yang mulus dan ada yang minus ya seperti itu Mas untuk besok yang ready burung apa aja besok belum ada info Oh belum ada info ya belum ada info paling ntar sore ada info nya ntar sore malam lah Oh malam biasanya datang burung apa ya enggak pasti juga enggak pasti juga ya Oh begitu ayo Mas makasih ya informasinya untuk lokasi di kiosk Bajang temen-temen seperti itu ya Nah segitu saja dari obok-obok kami untuk di kiosk Bajang jangan lupa untuk subscribe like komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan memberikan informasi yang lebih akurat tanpa ada dukungan dari teman-teman semua channel kami tidak jadi apa-apa Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai